enggak enggak kembali kebalik 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 emang gua gak mulai nangis enggak gua oh oke oke oh Nat menangis tersenduh-senduh 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 oh tersenduh-senduh oh ini seduh-senduh kenapa Nat? Nat? oh kenapa? gua ada masalah kan emang selu tau kan problem gua? tau kenapa Nat? istri gua sih apalagi dia? kayaknya dia udah gak sayang nih sama gua bagus baby terus kan lu tuh temen gua bukan sih? bukan tadi gua mau cabut lu bilang silahkan sekarang gua udah masalah istri gua deh dia udah suruh pulang keliatan bahagia banget sekarang looknya berbeda looknya ada yang ada yang berbeda dan ada yang menonjol iya bukan prestasi bukan Nat kenapa sih Nat? lu cerita sama gue Nat berlebihan berlebihan lu merindukan gak momen-momen ketika lu pacaran sama baby yang cuma bentar itu shhh gua kaget banget gua gua keromong nyawak itu pacaran tuh the best sih the best the best best of the best kita bisa keluar kita bisa pergi ke klub bro oh kan tapi lu sampe sekarang juga masih kan lu DJ tapi kan gua punya anak lah lu sering tinggalkan anak lu Nat buat kerja iya kalo dulu kan bisa cuma kalo sekarang kan lebih ke kerja jadi lu merindukan momen-momen berduaan sama baby berduaan bahkan lu gak ada momen belum honeymoon sampe sekarang bahkan tadi gua cerita akhirnya gua mau honeymoon wah pacaran sih gak mikir A B C D E A B C D E F iya 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 jadi lu merindukan itu ya Nat gua merindukan gua pengen buat pacaran lagi deh gua juga lagi kayak momen-momen masa-masa pacaran tuh memang sangat membahagiakan ya Nat coba kita flashback 10 tahun yang lalu deh pas kita masih kayak nonton di PIM iya masih ada nomad inget gak jaman dulu tuh nonton hemat hari Semen ih gila ZI iya gitu Nat jadi kayak momen-momen masa muda pacaran tuh sangat menyenangkan the best nah sekarang tuh lagi banyak gak lagi banyak sih ada beberapa pasangan yang lagi digandrungi sama netizen Indonesia nah yang ini nih pasangan yang bawa kita undang sekarang itu yang menurut gua yang paling unyu-unyu ah unyu-unyu umur 20-an oooohh seru banget tuh bikin konten barem ternyata mesra mereka punya nama-nama panggilan gemes gitu buat berdua ini buat berdua jadi netizen kasih nama gitu nah kita ngobrol langsung sama dia yuk 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 siapa sih siapa sih Didiatoli dan juga Fuji iiii eh apa kabar kalian berdua baik kalo pacaran tuh emang harus menempel banget gitu ya kalo emang harus menempel gitu ya agak geli ya kita nyeting emang disini ya dia mau nempel ya hahaha hahaha kenapa sih sih kenapa kalian tuh emang physical touch banget ya anaknya cik ya kan anaknya sekarang kalau gitu physical attack kayaknya deh hahaha udah tuh canda tuh di akrapan dong diketengahan diket gitu cowok lah yang ngemerin cewek ya udah iya hehehe berarti kalian udah berapa lama sih pacaran udah udah berapa lama pacaran udah udah gak tau sebulan ya tepat hari ini tuh kita aku pertama kali jalan sama dia hari ini nih hari ini pertama kali jalan setahun yang lalu setahun yang lalu dulu kan sempet rame tuh yang masak ceker kan itu meledak banget tuh tanggal awal-awal Desember lah ya iya kayak tapi kita gak deket kita gak kenal terus cuman konten aja tiba-tiba in the apa netizen tuh pada jodoh-jodohin tapi kita bener-bener bodoh sama satu sama lain terus aku pergilah ke Palembang aku pergi ke Palembang jadi waktu itu kan sempet konten kan dua kali sama Bang Atta dia ini tip eh bawain oleh-oleh oh dia ngedem aku berarti yang menurutnya klinaksir duluan iya dia bawain oleh-oleh ya gitu pempek aku bawain ke dia pas aku bawain ke dia di upload di story disitu aku kejebak karena aku gak suka loh cekernya dimana cekernya? gak itu konten awal oh konten awal ceker jadi Palembang Tato pertama kali bikin kayak kolaborasi gitu kan biasanya kan masak besar tuh udah biasa dibikin sama dia kan terus dia manggil aku ke kantor awalnya kira aku doang yang dateng ke acara masak besar itu ternyata dia yang undang Fuji juga disitu kayak Bang Atta tuh kayak bikin seakan-akan dicomblangin lah gitu seakan-akan dicomblangin lah gitu seharusnya kalau abis itu kita ketemuan oh gitu jadi aku pergi sama bukan yang itu itu mah podcast pertama tapi kan kamu masih sama dia itu udah enggak aku sama cowok lain kamu sama cowok itu keluar dari beli 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 oh iya kayak gitu ya iya kayak gitu ya pokoknya kita masih dua-duanya itu masih di dalam tahap yang tidak jelas lah dua-duanya masih sama-sama punya hubungan terus kita pas malem kita ketemu berempat enggak bukan yang itu itu sebelumnya lagi tapi kan itu kan kita belum deket iya tapi itu sebelumnya lagi sama-sama bukuasa kan waktu itu iya waktu itu terus sampe akhirnya lo bisa tau gitu Uti suka sama Taurik tarik suka sama Uti itu lama sih lama prosesnya terus sekarang udah digandrungi oleh para netizen kalian dicomblangin sama netizen dan sampe sekarang jadi sweetheartnya mereka juga ya sempet terganggu gak sih sama kayak perjodohan-perjodohan itu terus netizen jadi ngatur kalian gitu amit-amit kalo sampe kenapa-napa berantem atau apa jadi ketauan itu kayaknya hal yang terpaksa udah dipertukarkan gak sih kayak kita ketika kita dari sebelum kita pacaran aja tuh udah dijodoh-jodohin segitunya gitu kan terus dicomblangin segitu juga ya pasti ada ada hal baik dan hal buruknya lah hal buruknya contohnya kayak diatur harus gimana diaturnya tuh kayak abis ini bro gue penasaran nih kalo aku gak setuju sih kalo aku diatur gak setuju loh tapi banyak cuek gitu ya bukan yang ngikutin gitu ya aku sebenernya cuek cuman kadang ada netizen-netizen tuh yang nyebelin kayak apa, kayak apa contohnya jadi aku punya temen-temen lah atau yang deket misalnya aku upload story around dia itu netizen tuh banyak banget yang nge-DM-in temen-temen aku tuh kayak marah-marah kenapa? marah-marah kayak tolong dong bilangin Fuji jaga sikap ke Thor tolong dong bilangin Thor gini-gini-gini ngatur tuh kan hubungannya sama temen-temen aku bahkan kadang nge-DM mama aku nge-DM papa nge-DM Franz wadli semuanya di DM-in jadi bukan aku doang yang diganggu jadi lingkungan aku jadi menurut aku nasehat boleh tapi jangan terlalu ikut campur lah gitu ya biar kamu juga punya privasi masing-masing dengan hubungannya ya baik-baik aja gitu ya dengan cara kalian tapi ya plusnya banyak yang ngedukung doain gitu ya banyak yang bawa rezeki juga kan bawa rezeki juga terus banyak yang melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita lagi ngedown banget lagi capek tiba-tiba ada aja sesuatu yang bikin kita senang gitu tiba dikirimin makanan dia ngirimin makanan setiap seminggu sekali sih ada yang kirim makanan? tumpeng segede gaban sampe pernah tim kadang sampe sampe apa namanya pernah satu kardus gede banget itu isinya cemilan jadi rumah tuh udah kayak mart gitu loh banyak banget makanan eh ada yang pernah ngirimin KFC gak? ada yang kirim KFC? pernah dong pernah Sean ya emang kadang-kadang suka ngirimin natal suka ngirimin kita juga kan emang banyak gitu loh tapi nih kita kan ada di content this or that jadi kita kan ngasih kalian beberapa pilihan boleh gitu enz oh Nat lu lebih suka keju yang mana sih sih? pengen tau deh kalo gue lebih suka keju khas romano ha? apalagi kalo misalkan makanan dibalurin kayak gini ya gak Nat? aduh enak banget ini kita buktiin aja yuk kita langsung makan yuk tapi cuci tangan dulu kita pake hand sanitizer dulu biar aman ya aduh ini gue suka banget karena si keju romano ini juga dia tuh ada sensasi pedes-pedesnya gitu aku mau makan emang gue ah kita cobain dulu ya ini nih hmm paha apes lagi nih best wah makannya pake sambal tuh cocok gak sih sih? ngak banget hmm enak banget ya Nat? eh tapi rasa gurih khas romano tuh emang bikin gue nagih deh sebenernya best ya gue juga suka banget udah kan makan aja nikmat banget kita tuh sangat menikmati kayak kejunya tuh gurih sambalnya juga kayak ada pedes-pedesnya gitu makannya udah nanti sih kita gak usah debat-debat lagi makan KFC Golden Combo 1 selalu enak betul gue sejati sama lo guys kalian kalo misalkan mau beli KFC Golden Combo 1 udah dapet satu potong hot and cheese sisi chicken hatu nasi dan hatu coca-cola ya hmm udah langsung aja di KFC Store terdekat atau kalo mau gampang di aplikasi KFC Cool betul singkat ketemu dulu ya hmm ngonten bareng apa belanja bareng? ngonten bareng ngonten bareng atau belanja bareng kalian tuh kalo misalkan ngonten bareng belanja bareng gak? gak gak kalo belanja bareng uti lama kalo belanja milinya oh iya cewek aja gak sih kalo aku tuh kan belanja saya mau yang mana ini apa ini? udah yuk pilih gitu kan iya soalnya style kamu jelek ngasal hahaha gitu sih tapi pernah gak uti ngedandanin story kamu beli pake ini kamu pake ini dulu nih aku belanjain enggak kadang tuh kalo aku biarin aja terus nanti dia udah balik udah aneh banget stylenya udah aduh aduh tuh apa sih? udah aduh banget kayak gili banget contoh ini contoh yang aku beli sendiri oh gitu dia kayaknya kayak sarang suka deh ya ini masih lebih baik lah emang apa cowot-cowot-cowot-cowot-cowot-cowot-cowot-cowot-cowot-cowot? enggak gitu kak ya kalo bajunya ketat selainnya ketat terus sepatunya tiba-tiba yang balet sepatu-balet ya? sepatu-sepatu ini ada batu-batu apa batu-batu? dui-dui atau enggak yang gede banget jadi menurut aku kayak aneh banget gak cocok gitu cocoknya apa menurut lu kalo Torik? ya style anak muda lah pake cara pendek gitu bajunya jangan yang ngetap-ngetap kayak kemeja gitu menurut gue saran gue lo referensinya ke Deddy Colbusier kutang gitu pake kutang gitu kan itu selara gue kayak gitu sebenarnya menurut gue sih pas banget cocok banget cocok banget karena kenapa lo ngetahuin enggak 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 tapi awal-awal pas awal-awal pacaran tuh dia selalu pulang misalnya atau dateng ke rumah aku gitu ya selalu bawa belanjaan gitu nih buat kamu emang iya enggak kamu nya gimana? maksudnya kayak kamu kan punya taste sendiri gitu loh kayak ada yang penting enggak tapi gue enggak gue enggak punya taste spesifik gitu jadi pendidangan Uti cuek ya udah enggak apa-apa nurut gitu ya gue tuh cuek banget jadi kalo misal dibawain kaos gue pake kaos jadi Uti bilang mulai sekarang tuh harus harus milih sendiri harus tau iya biasanya kan gue nyuruh asisten gue aja kan hari ini gue mau kesini bajunya harus warna ini ini jadi sekarang harus ke atas harus milih bajunya dicocokin menurut lu kalo kayak tiba-tiba tarik pake baju kayak onat gini gimana? cocok gak menurut lu? ada bulu dada dia gak suka banget kayak gini oh lu gak suka begini ya? menurut aku kalo cowok bertato sih cocok ya biar biar mamerin kalo dia kan gak ada tato gak ada apa iya hanya ada cinta kasihan iya masa nanti kalo dibuka nanti cinta aku kemana-mana kan kamu ke uang maunya aaah jodotin pala nih gue hahaha oke sama-sama sama-sama oke selanjutnya masa gebetan sama awal pacaran kalian lebih prefer awal pacaran? beda-beda sih rasanya beda kalo gak mau lu lebih suka apa? masa gebetan? tadi lu jawab awal pacaran iya loh tapi kok setelah gua pikir-pikir tuh kayak pas masa pacaran awal-awal kalo itu utinya masih gengsi gak terlalu serang uti gengsian gak sekarang? sekarang gak gengsi iya kalo uti lebih suka masa gebetan atau awal pacaran? enggak dua-duanya kenapa? belum naksir hahaha momen kamu naksir sama otarik gimana sih? pas udah jadian terus kayak udah agak lama udah kayak seminggu dua minggu tuh baru kayak oh iya kayak gua suka soalnya pas awal jadian tuh aku bikin masalah mulu biar dia putusin aku oh iya serius loh tapi gak dibutuh-putusin wow 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 gatuh dia apa tuh ada yang marah tuh itu ada yang gak setuju senjar ya ada yang gak suka iya kan? sampe tuh waktu itu kan valentine kita rame banget kan gara-gara dia surprisein aku romantis banget kan padahal dalam hati aku kayak aduh gue pengen pulang banget gue gak betah disini berarti lu pas awal pacaran lu gak suka-suka banget? apa karena part of content aja? enggak gak karena konten juga apa? aku takut dihujat netizen kalo nolak oh iya bukan karena konten takut-takut dihujat aja oke oke terus yang buat tiba-tiba pelan-pelan jadi sayang apa? kan awal lu biasa? karena aku kan bikin ulah mulu bikin dia kesel lah gitu biar diputusin biar dia kesel sama aku biar marah-marah balik tapi malah jadi sabar mulu karena sabar lu jadi sayang karena sabar jadi kayak kasihan jadi sayang gitu jadi lu sebenernya pacaran karena kasihan ya? awal itu karena kasihan karena kasihan karena takut teman netizen gue liat liat lama-lama tumbuh tuh ya bendi-bendi itu ya tapi kayaknya sayang bikin konten dapet cuan ah bisa sih kayak gue sayangnya gitu ketika sponsor beberapa udah masuk lu maju ya bisa nih jadi pundi-pundi aku gitu kok sponsor makin banyak ya? terikat bisnis tapi emang gitu beneran? aku pernah tau terikat bisnis pernah waktu itu putus terus ada konten yang harus bareng lagi? bukan konten ada kontrak akhirnya pacaran lagi? iya def karena kita gak bisa ngejelasin putusnya kenapa jelasin dong disini gak apa-apa iya jangan kita santai loh disini Rupi no secret terus pokoknya gitu terus ada kontrakan yaudah ntar hold dulu ya sampe dia selesai tapi kalau udah selesai kita langsung umumin pelan-pelan aja gitu tapi ternyata lanjut lanjut sayang ya lanjut sama sih putusnya tiga minggu lumayan lah tapi sayang kan ti apa-apa sayang sekarang coba dong ungkapkan rasa cintanya dong gila-gila ya sayangnya yang paling bener enggak 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 galak enggak tapi apa yang bikin lo jadi jatuh cinta sama Uti gitu loh apakah karena galaknya itu jadi kayak makin penasaran? awal-awal sih gitu sih maksudnya itu salah satu yang bikin ada challenge nih gitu iya challenge satu terus kayak diperhatiin aja gitu rasanya kalau digalakin tuh ada tarikan tersendiri kalau digalakin padahal emang pengen marahin kamu aja iya iya-iya gue tetap terganggu banget sama tisu itu lo bisa bersesar sempatnya gue juga lagi mau gue tau aja juga ya tadi kita langgil tisu guys karena ini mau bersin nih Thorik lelit lihat mtdp lumpuh lu kira hubungan lu sama ini ada kontraq kita hold dulu kalau lu lagi pisah berdua ini ada kerjaan masing-masing yang lebih yang paling sering ngomong tangan kamu dimana video call dong sama siapa gitu Kalo ngomong aku, kalian ngetik doang, chat doang aku, tapi kalo nelfon aku, jarang Berarti kamu tipenya chat person, kalo Torik nge-chat person juga Rik, lu kayaknya banyak mikir ya Rik, hidup lu berat kayaknya ya Jangan dipikir, Rik, paham gua Kalian enjeng ga sih sama hubungan kalian ini? Tapi happy ya, happy kan Tergantung sih kontraknya berapa lama lagi kan? Di minggu depan abis? Mau langsung ngasih tau aja ke publik atau pelan-pelan? Pelan-pelan kali ya Kita amit ya Allah Eh, ini gua udah ga bisa bedakan, mereka bercayain apa engga? Iya makanya dia juga Coba tadi nih, ngaruh nih, ditinggal keluar negeri atau keluar kota? Keluar kota lah, keluar negeri Gak bisa, gak bisa milih Kalo keluar kota bisa disusul Gak bisa Gak mau banget jauh ya? Ciee Gak, nih misalnya Ciee Ahoy Woi dia paling gak terima kalo aku pergi Kalo aku pergi keluar kota Gak balik hari dia gak bisa terima itu Gak gitu Gak bisa tidur ya Tia Kalo misalnya nih, kita di Jakarta nih Satu kota yang sama, gak ketemu 3 hari, 4 hari itu gak apa-apa Tapi kalo keluar kota, sehari dua hari itu kayak lebih beda gitu rasanya Kayak jauh banget ya gitu Walaupun Torik lagi kerja Iya Oke Kamu uring-uringan tuh Bisa diuringin, bisa dimarahin Gak pernah aku marah Gak pernah marah Terus, pertama kali misalkan kayak kalian abis kalo gak ketemu nih berapa hari gitu Yang reaksi pas pertama kali ketemu gimana Mari kangen Kadang gitu Kadang juga di gini Malah juga di bete Enggak, biasa aja Enggak, bukan biasa aja Bete Gini Bete Terus abisnya di apa yang? Dikecup pipinya Ciee Dicubi Sayang Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Iya pokoknya harus ngelakukan sesuatu lah Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Oh kayak NG orangnya risihan ya? Enggak Gitu juga Gitu juga Oke kalian dipengen deep talk langsung atau teleponan? Langsung 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 ya? Loh? Gitu gak suka teleponan Enggak, kalo deep talk aku lebih suka telepon Dikit aja Aku takut kalo deep talk Kenapa? Kenapa? Takut salah ngomong depan muka lagi Kalo lo salah ngomong di telepon kan tinggal matiin Pura-pura gak ada sinyal Aduh mati-matiin gitu Kalo depan muka aku gak bisa kabur Takut Tapi seri gak lo deep talk berdua gitu? Sering Seringnya langsung Garang di telepon Kalo lo lebih suka teleponan? Atau deep talk? Deep talk langsung Oh mending ngomong langsung Seberapa penting sih Puji dihidupnya Torik Ciee Penting banget tuh Penting banget ya? Ini tempat cerita semua hal juga Cerita tempat pulang Tempat beristihara Emang aku rumah kamu? Hati kamu rumah aku Hati Natt Makan KFC yuk Emang harus disebutin berapa kali sih dalam satu episode? Enggak juga Kita ngejilat aja konsep emang KFC mau dong Aku ngejilat juga KFC Boleh Aku suka banget sama KFC KFC itu Gila ayam yang aku konsumsi dari janin loh Aku sayang banget sama KFC KFC gak usah ada fee apa apa Cuman kasih kartu Biar aku bisa makan KFC gratis Tepun yang itu Kamu langsung download aja aplikasi KFC ku Atau datang ke Slack Oke next ya Next question Onat apa pernah? Lupa tanggal ulang tahun apa tanggal jadian buat? Prefer mana nih? Prefer mana? Lupa tanggal jadian? Parah banget Pernah gak ada yang lupa tanggal jadian? Atau berbulan-bulan? Kalian tipe yang ngerahin selama satu bulan Iya Iya Geli gak? Enggak Enggak Lu masih inget jadiannya kapan gak? Lu kapan jadian tanggal jadian? Ya dia pertama kali ketemu aja inget 29 Oh inget Ulang tahunnya Torik inget? 29 Ulang tahun dia lu inget? Tanggal 3 Oh 29 apa jadiannya? 29 Januari ulang tahun gua Oh pas Oh berarti itu sebagai kado ulang tahun gitu ya Iya itu dia Enggak Enggak juga ada yang lebih lucu lagi Apa? Apa? Jadikan aku pas jadian belum suka Jadi aku terima pas jadian Jadi kalau misalnya somehow putus ya Aku kan dulu mikirnya kayak gitu kan Gak ada niatan serius Kalau putus Mampus nih orang setiap ulang tahun ingetnya gue Wow Udah ada niat jahat ya Wow Licik sekali anda Gak tau sekarang gak mau putus juga Gak tau pas sayang kak Iya Tapi kalian kepikiran buat nikah muda gak sih? Karena masih muda nih Muda-muda enggak Aku enggak Reasonnya apa menurut lu Kenapa lu Mika muda ntar lu ah? Kenapa harus nikah muda? Hmm Kamu udah pikiran kayak gitu Ya kenapa harus nikah muda? Kan bisa nanti Nanti sih banyak yang bisa dikejar gitu Kalau aku kepikiran gak? Kalau kamu malah kepikiran Soal aku udah mulai deket-deket umur yang mau nikah ya Umur berapa sih pengennya? Bokap 24 Bang Atta 27 Lu 23 Eh 24 ya Eh Bang Atta nikah berapa sih? 26 26 Iya makanya jadi deket banget loh Jadi lu pingin married muda Fuji enggak gitu ya? Iya Kamu umur berapa? Jadi nikahnya baru 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi Tapi kan putih ini Tipenya enggak 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 Tapi iya juga Iya Enggak 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 Iya Enggak soalnya papa aku juga enggak mau Aku nikah muda Oh oke Tapi Iya enggak tahu kita jalanin dulu Jalanin dulu aja gitu Yang penting kita mematangkan segalanya KNZ emang umur berapa? 30 Dan happy go lucky aja Tuh kan? Iya Yaudah patokan aku KNZ 10 tahun lagi 10 tahun lagi Sekarang atau 10 tahun lagi Kita lihat aja nanti 10 tahun lagi Di this or that 10 tahun lagi Iya kita lihat ya Apa kita udah bawa anak? Atau masih pacaran juga? Itu baru ada cincin Kayak 10 tahun lagi Nggak bercanda-cincin Nanti dihujat lagi Kenapa sih netizen Nggak boleh dihujat Paling yang ngeket orang kuih sendiri kan langsung Iya Oke Kalian kan suka bikin konten Kalian lebih suka konten Olahraga bareng Atau olahraga sendiri-sendiri Nah anak olahraga Olahraga bareng Suka Eh dia nggak suka olahraga Ih suka Contoh olahraganya apa yang Uti suka? Suka Kayak Folly Folly? Bisa tuh main Folly Suka aku Karambol Pernamain karambol 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 tuh yang pake bedak kan? Iya pake bedak gitu Nggak bisa lagi Gaple pernah main Gaple nggak lu? Gaple pernah Oh Gaple pernah Kalo Taurik sukanya olahraga apa? Aku futsal Bola Tapi kalian pernah nggak olahraga bareng-bareng? Bola pantai Ditanya loh Pernah nggak olahraga bareng? Pernah Pernah Apa? Apa ya kita olahraga bareng sayang? Sepeda Main raket Main raket Main tangkis Bulu tangkis Sekarang masih kekek Bulu tangkis ke raket Terus dia bilang Gua jago raket Gitu Gak percaya ya? Sampai debat Aku tuh pengen banget main raket Apa sih raket tuh? Raket tuh Kan raket tuh ada Squash Ada tenis Ada bulu tangkis Ada bulu tangkis Ada raket nyamuk Kenapa yang bunyi kalo nyamuknya? Kret 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 Itu raket Wah ini aneh nih Ini aneh nih Tapi kalian suka olahraga bola Bola pantai Suka foley Itu pas banget Katanya di bulan Februari Bapak kerjasama ada media clash Antara KUY sama AH juga ya Seru banget Teru banget Promo dong Buat ke temen-temen Dan apa aja yang dipertandingkan Jadi nanti ada banyak banget pertandingannya Ada galasin Ada Bola pantai ya? Terus ada Folly Folly pantai Wow Yang kamu sungguh semua ya Uti Bagus Hahaha Iya soalnya aku cinta kasih Hahaha Macem-macem ya Dan itu adanya di bulan Februari Ada di bulan Februari tanggal 19 Tanggal 19 Oh Kalian bakal main juga kan nanti Kita bakal main Bisa Kita bisa main juga Kali kita kewakilan dari KUY kan Iya dong Gimana dia clash Ngomongin masalah games Kita mendingan main games aja Kita tes adu kekompakan kalian berdua Sama gue dan Onat Oke Jadi kita akan berpasangan ya Onat dan NG disebutnya Onen 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 Oke kita udah megang masing-masing kertas Ini isinya pertanyaan-pertanyaan yang bakal akan kita tanyakan sama pasangan kita Dimulai dari Tofu dulu nih Dari Torik sama Fuji Yang mereka juga udah pegang kertasnya kan Udah Udah Oke Kita mulai dari Torik dulu Jawabannya hanya dengan satu kata ya Fuji Torik pertanyaan pertama Minuman kesukaan Bus Boleh sebut gak sih Gak apa-apa Gak apa-apa ya Bus Bus Atau susu kurma Bener gak Bus Bener Berarti Fuji Kasih pertanyaan ke Torik Satu poin Warna favorit aku Warna merah marun hitam putih Satu aja Satu Merah 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 Bener Fuji Hitam Hitam Halah Lanjut Torik Oke Sering lupa soal Apa Sering lupa soal Torik sering lupa soal Iya Soal apapun Itu satu kartu matikan tuh Apapun Apakah bener Torik Enggak juga Enggak juga Enggak juga salah ya Boong banget Sogigi lupa Warna baju pertama kali kita ketemu Apa Warna baju pertama kali ketemu Warna baju pertama kali ketemu Pertama kali kita ketemu Kamu pakai flanel Enggak Eh iya deh Eh iya Ini hitungannya ketemu apa ngedate Ketemu 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 Wah aku juga lupa Flanel Flanel bener Itu ngedate Bebuk ya Iya iya deh Hehehe Enggak aku inget Merah Pink Nanti dibuktikan ya Merah Pink Nanti cari Kontennya ada gak Aku inget Nah oke Berarti salah Iya bener-bener Yang baju jadi kasih Cavio kan Iya Dari Cavio kemana Gak asal dimana waktu itu Hehehe 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 Tagu favorit aku Satu kata ya Hehehe Hehehe Harry Styles, Azit Was. Salah. Salah, lanjut. Oke. Ini nggak dijawab tau aku ya, bro? Oh, Save Your Tears. Lah itu lagu kesukaan aku. Jangan ambil-ambil. Yaudah, salah. Makanan kesukaan. Makanan kesukaan kamu? Iya. Kamu ganti-ganti. KFC dong. KFC. Iya, bagus. Masuk lagi poinnya. Masuk. 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 Terakhir. Terakhir. Terakhir, apa? Baju favorit aku. Baju favorit kamu? Kan suka dicariin tuh sama Uti. Emang nggak ada ya? Apa? Baju favorit kamu. Yang paling sering dipakai. Yang paling sering dipakai. Baju Fadli. Baju Fadli dipakai emang Thoric. Iya. Itu benar tapi salah. Jadi? Harusnya? Baju Fadli yang hitam. Ayo, baju Fadli. A. Panggilan sayang aku ke kamu. Sayang. Orif. Satu aja. Pagi sering. B. B. Bener. Bener. B itu apa maksudnya? B gitu. Baby gitu. Babe. Umur aku sekarang? 20? Iya. Benar. Benar. Berarti berapa poinnya? Berapa poinnya itu? Benar 10. Oke. Sekarang aku sama Onat. Enzi. Enak mana gue? Wah tinggal 5 anak. Agak enak nih gue. Table lo gimana? Berwan. Di muka gue ada berapa tato? 10. Bener atau salah kak Onat? Leher tuh termasuk muka gak sih? Enggalah. Salah. Ciri khas outfit. Ya kemeja dibuka kancing. Bener kak Onat? Bener kan? Bener. Cukain. Username IG gue. NG Story ya? Ya bener. Mudah banget. Kebiasaan gue pas lagi syuting. Nih Onat tuh suka banget gini-giniin nih. Gini-giniin tangan. Bener. Ya kan? Gatau dia ini aja. Enzius aja suka gini-giniin. Ngupil. Tau gak ngupil. Keseringan ngupil gitu. Abis dia gini dia gini makan ya? Makan. Makan sama dia. Next. Next. Gue ya. Pertama kali kenal tahun berapa Nat? Wait. Ini tahun berapa ini sekarang? 2022 ya? 2018 kali ya? Iya bener. Oke. Kok ayin? Next. Warna sepatu gue sekarang. Gue tinggal ngintik gue. Hitam. Gampang banget dah. Hitam. Hitam. Betul. Gue ya. Nama asisten gue. Tuh disitu setiap hari gue panggil. Oni. Iya. Bener. Nama panjang gue sih. Onadio Leonardo. De Caprioma. Gak tau. Gak tau. Onadio Leonardo. Betul. Terakhir lu tau gak ada lagi satu? Apa? Oh gak tau ya? Gak tau gue. Ya salah beti. Warna mobil gue. Mobil kita sama. Iya. Hitam. Betul. Udah lagi ada. Lu masih ada gak? Enggak. Oh gue ada lagi satu nih. Apa? Siapa? Siapa nama mantan bokap gue pas umur 12 tahun? Aminah. Betul. Bangke. Enggak bener gak? Betul. Oke. Biar poin kita banyak. Oke. Berapa? 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 Ya kan? Ini pertanyaan gampang banget. Ini ada settingan lah disini. Gue gak suka banget kalah. Ya udah gak apa-apa. Anggap aja kalian menang. Tapi Tori. Puji. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Buat media classnya di bulan Februari. Bareng sama Koi juga. Sama Aka ya. Semoga seru ya. Semoga seru ya. Awet-awet sebenarnya. Awet-awet ya kalian ya. Berpanjang kontrak mereka ya guys. Biar makin awet. Sponsor 2028 kalau bisa ya. 10 tahun lagi katanya nikah kan. Pake cincin. Hmmmm. Kita tunggu aja ya. Terima kasih teman-teman. Aduh. Gue kepikiran dia dipotong-potong gak ya? Gue bisa tidur. Gak lah. Terima kasih teman-teman disordain. Mohon maaf biar ada salah-salah kata. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Tepuk gawain. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Basis. Link fier curt. Bye guys. Joe selesai beritumimu. Tepuk gawain.